dan lagi yang pengen makan makanan dari kotoran enggak oke trof banget sih tapi iya enggak masih aku sekalian ngelakuin buat pacara pagi sama buat ini jantungnya ini dan bikin baru bisa langsung balik rumah secara otomatis kalau gitu ambil kau aja jadi kalau aku masih ke Dampur ataupun balik ke Anura lagi gitu buat ngelakuin misi dari pengikut aku bisa balik tanpa harus bingung gitu atau tanpa harus takut buang banyak waktu kalau yang ini ngubah mayat menjadi kayak apa mereka bakal balik ke bumi dan bisa menyukurkan tanahnya gitu tapi kalau yang ini aku masih agak kurang paham griff the fallen griff at the griff itu apa griff itu kayak berdoa di makamnya yang bersedih kayak berdua di makamnya atau berdoa di makamnya musuh jadi ambil kau aja ntar dulu tapi kalau kayak gitu tempat bakal penuh banget sama para mayat musuh tinggal abil ini aja jadi aku enggak perlu terlalu banyak bikin makam gitu bersebut mereka lagi aku juga ada ritual buat apa namanya ngasih doa buat mereka yang kayak gitu kirim doa buat orang yang udah meninggal berbatas aku juga agak lupa gitu siapa aja yang udah aku kirimin doa gitu bos mereka ada listnya nggak sih kalau udah yang aku kirim dan udah jadi terima kasih banyak tapi maaf banget aku buat kalian disini sampai pagi bos pastinya kalian banyak ngantung kan eh sekarang kalian udah bisa tidur ya ternyata bisa sampai pagi kayak gini bos nanti bisa lamba-lambanya ngambil beberapa uang sama kayunya kenapa mereka semua nggak ada yang pengen pemanin virus rata-rata cuman pengen buat tanaman emang pekerjaan buatan itu membosankan itu send alert for the layer TM for serbapun suruh bikin ritual nanti dulu oke banyaknya kekurangan tidur semua ini bus dikarenakan aku paksa buat ngelakuin ritual atau kumpul di tempelnya itu selama satu hari penuh itu tadi banyak banget yang harus dipanen unes akhirnya ada dua orang yang kerja nggak cuma satu satu orang bos ini buat manen ini semua butuh waktu seharian penuh ini Oh ya maaf tadi sempet kriset bos jadi ini balik lagi sebelum aku manen ini semua bos dipikir dibilang agak males buat mulai ngulang manen lagi dikarenakan semuanya banyak banget yang harus dipanen bos ya nggak males juga tapi ya namanya udah pekerjaan lakuin juga udah ada toilet masih ada yang buang kotoran sembarang banget ya setelah ngelawan kodok bisop yang ke-3 bakal apa ya bentuknya haiwan apalagi serangga kali ini mungkin kita bakal ngelawan kayak semacam kecowak gitu bentuk wujud aslinya deh soalnya aku juga nggak ngerti bos untuk dan ketiga ini bentuknya bakal kayak gimana lagi tapi di beberapa hari kali ini atau beberapa hari yang aku lewatin ini nggak ada yang sakit ya kulku udah anti bodinya udah tercipta semua semua kah apa karena kan tempatnya bersih banget gitu ya makanya udah jarang banget yang sakit sebelas orang bikin 12 Oke kenapa kau buang kotoran sepas habis makan kayak gitu coba inilah dengan bikin orang-orang sakit kayak gimana caranya pakai buat orang yang udah di tunggu bau mereka jadi itu jadi pupuk gitu adek karena kan toiletnya penuh makanya kalian sampai buang kotoran situ dan bantu nanumin besisanya kau yang nyiramin oke sekarang peti laserku yang nggak ada atau lebih cepatnya kekurangan bakal bikin toilet baru lagi abisan bikin toilet baru pasti sampai penjaranya supaya apa orang yang dipenjara biar ngerasain kesiksa bus dari sebelah makam sebelahnya toilet juga gitu udah bau pandangannya nggak enak juga gitu kan oke eliegos kau udah jadi pemimpin kau udah bisa berubah jadi kek jadi kau jangan salah kan kalau Red Heart aku dari terat belum ada ada kemungkinan bisa nambah juga sih jadi nggak mau eh enggak bisa poin aku habis enggak masalah bus kita masih ada buat persembahannya si heket heket si tep pintunya berangkat waktu kalian tidur oke segel kedua pintunya yang di sebelah kiri yang bakal buka kira bakal yang di sebelah kanak ada penjual baru kan nggak ada besok yang ketiga siapa lagi yang bakal kita lawan rawa gak kali ini dan ini ya kelihatannya rawa sih ya nggak ada penjual baru kamu jual barang baru nggak ada sepaskan us Wow bawa air boy hammer juga senjataku dapetnya dapet apa Crystal Sharp dibawa air sekarang keren ini hammer attack speednya lelet banget serangan ku bisa akuaren kayak gini sih cuma bisa cuman satu gitu aja ini bisa aku hancurin juga ya iya kalau hammer bisa dapet kayu dari kayak gitu tapi agak susah bus wow damage nya ngeri banget dua hit itu ini emang diwajibkan buat memakai palu kayak gini terus itu ubur-ubur bisa kukul nggak bisa ganti senjata lain kelapa aku buat kebersin mapnya ini apa kau sorry langsung ngebunduk kau kayak gitu itu ada ubur-uburus tapi dengan senjata kayak gini ke depannya bakal lama aku aku udah ngedeketin mereka mereka udah main ngejauh dudus tapi nggak bisa ngedapetin musiknya pun beda banget suasananya sekalinya dia bangun langsung kau apalagi kau kau ngebawa tamik ntar dulu ngejar kayak ini ngejar bos kayak gimana caranya aku bisa ngebunuh dia hah kayak gimana caranya aku bisa ngebunuh dia bos nggak bisa aku damage loh dia nggak bisa aku damage bos sampai kapan oh ngebalikin kayak gitu kah oke agak susah ngelawan kau bos itu kalau keluar ada dua aku harus ribet banget itu harus ngebalikin serangannya dia kehabisan darah banyak banget aku disini bos tapi nggak perlu buat periksaan dungeon juga kan musuhnya bakal kayak gimana semua iya bawa tamik bos nice nggak bisa senjatanya nggak enak banget senjatanya nggak enak banget ah gila kau yang minta oke dia minta buat makan-makanan dari kotoran lagi berapa banyak orang yang minta makanan dari kotoran aku nggak paham sama pikiran dari buku kayak gitu emun aku buatin kau makanan dari kotoran kau yang minta bakal langsung iya bener aja dan langsung sakit dia bos kok yang kita sendiri eh ya bos saya juga ngeliat-ngeliatnya kayak gitu ada yang minta buat di brainwash suka banget gak akan sama efek jamurnya itu aku aja ngeri ngeliat mata kalian muter-muter kayak gitu terus kalau kita habis ngepakai ritual yang brainwash itu bos tapi kalian yang minta sih tapi jadi ya turutin aja lah bukan brainwash oke ada yang sakit langsung cepetnya dua orang langsung sakit khusus nggak kuat sama jamurnya itu berangkat lagi di tempat-tempatnya belakang ancor tim engkor sama tempatnya masih malu lagi kah aku nggak bisa baik ada bagusnya sih buat sangai dari serangan dari mereka tapi masih lebih balu lagi leletnya serangan dari ini senjata itu yang bikin males banget langsung kembali ada yang kayak creeper bisa meletakai gitu dan ada yang kalau bisa langsung keluar tempatnya buat ngepung meskipun knockbacknya jauh jatuhnya kalau demikirannya kayak gitu males banget aku bahkan nggak bisa ngambil itu dan ultimate dari serangan sama mukul kayak gini ada bedanya clown ada sesuatu yang baru tembak saudaramu saudara kamu berpikir dari 3-3 draw tarok ambil boder sama pilih offering baru lagi di atas itu ada ubur-ubur tapi masa iya aku bisa nyerang dia serangan yang selelet ini gak bisa pastinya kan R2 bos buat aku bisa langsung pulang bos dan gerstku kali ini buat ngebikin aku debal dari serangan bukan serangan projectile itu dua itu pake shield buat ngilangin shieldnya agak boleh cekil juga ah oke ini senjata gak enak banget meledak kau ah dapet ikan gak kalau kita ngebunuh buru-burunya itu tapi gak masuk akal juga kita ngebunuh buru-buru dapetnya ikan tarot baru terimakasih aku udah jadi pelanggan baikmu makanya kau kasih tarot wah bagus banget ini tarotnya mus jadi peluru kita bakal full lagi kalau kita masuk ke dalam stage baru terimakasih banyak berapa cuma enam kah? terimakasih dapat diskon banyak banget aku bisa ngebeli pengikut dengan harga enam coin maaf udah ngacurin keretamu baru tau kalau cemak gini saudaranya itu decrease incest dapet kenapa reliknya dapet yang buat ngebahaku jadi kecil dan dengan keadaan senjata kayak gini juga aku agak bikin males juga bos apalagi kalau posisi musuh ada yang ngebawa shield ini bakal susah banget siapa namanya ini? masih belum ketemu aku sama kau musik di dungeon ini nyenengin banget buat didengerin ada yang ngebawa shield malesnya susah bos masalahnya mereka jaga jarak banget nih yang bikin buat susah mencayain shield mereka gitu tuh nice kenapa? nah hmmm berginyaku gap please lah kasih aku senjata lain lah aku gak bisa pake senjata kecuali itu senjata ah oh iya aku tadi dapat panggil itu baru oh my god TIE TIE TREE kayak gimana caranya dibaca nama aku itu panggil kau TREE aja lebih simple oke kau kumpulin devotion bos kau tidur kita naikin ke pukul 3 nice bentukannya bakal dirubah patungnya patungnya datuk aku the clown-neck panemun relic dari temunya si clown-neck level up sekalian buat ritual nggak ritualnya nanti aja dulu aku nggak ingin pergi mancing aku masih pengen berangkat ke tempat dungeon airnya itu pes atau bawa air level up hai 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 semuanya berangkat semoga ngadap alu semoga ngadap alu please jangan dapat alu Oke kalau bikin jani pesakit terbaru olive flowers itu eh jangan palu jangan palu jangan palu please jangan palu please jangan palu-palu lagi bos aku bisa ngeri sama enggak itu segeri sama nice Halo X banyak masih bisa enak di sini tempatnya siapa alamar tempatnya salam harus kalau ini akan turun pakai kapak ini bakal dapat kayu atau bisa-bisa dapat kayu juga terjunir satunya apelang lempar ya kalau kayak gini nice ada sih lempar bom dan dia bisa jarang jarak dekat juga oke kalau kayak gini aku bisa bisa mendapatkan semua ikannya itu mungkin ganteng dadah masih mati nice apalagi ini relik turwa tentake haa keluar tentake yang luar tentake tadi bos sayangnya aku nggak bisa ngambil kita bakal langsung coba pakai ini apakah dia memiliki tempat kayak tentake dan ini monster yang ini bisa nge-spawn temen eh nggak bisa pambil lagi teman nge-spawn satu aja bos tapi dia bakal nge-spawn agak banyak tapi serangan areanya luas juga sih semua tempat semua area itu mendekai kelihatan kecil banget gitu tentake apa ini make offering nah the statue of the beast this desire gold patungnya meminta gold oke apain wow ngasih makanan make offering lagi patungnya dapatin cuma buat makanan tapi ini ada banyak poin aku bisa ngambil dianggap kemarahan Oh dia kayak besar itu beskala kembil koinnya 40 pes mahalnya enggak baru kali ini aku tunggu atung itu kenapa didanjen-danjen sebelumnya enggak ada inikah relik yang dimasuk sama si klonek installi ref langsung apa menuin peluru kubus jadi peluru kalau kosong gitu aku pencet itu reliknya bakal langsung penuh peluru balik lagi awal tapi masih dia belum menemukan apa relik dari si punyanya klonek yang diminta sama si klonek nah ini tandain buat ngumpulin kotoran gitu kan gila coba aja datengin kau di bus datengin tempat yang belum kita belum pernah pernah datengin bus nol ah apa yang kau udah perbuat sampai kau dida udah tua makanya kau dikasih harga segitu misalnya aku ngebeli kau cuman ngebeli kau cuman buat meninggal di tempatku aja pandai juga kau berdagang helok udah umur segitu masih kau jual kayak gitu meskipun gak masih harga dan kau bilangnya itu diskon jatuhnya kayak penipuan banget itu ya bener tuh buat membeli kotoran aja ini biasanya kayak enggak 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 dapat pengikut juga kalau kayak gitu ah si kalamar kan namanya pulpan namanya bentukan hiu kelihatannya dia sudah mengirim banyak wadah seperti satu dengan yang lainnya dan mereka semua gagal kau sudah mencapai yang paling jauh daripada semuanya aku akan senang melihat kultmu dari dalam diracunikah lagi ada apa lagi habis kena kelaparan sekarang dibikin sakit ah si heket ngebuat yang si heket ngebuat para pengikut kita kelaparan yang si kalamar ngebuat para pengikut kita kesakitan Kenapa mereka nggak langsung kerjasama aja langsung ngebuat apa nyebarin penyakit ke dalam kultu langsung ngebuat mereka kelaparan juga gitu bakal banyak langsung meninggal beropi banget bagai ah mereka pun sudah kan itu berberefek juga ke mereka juga kan penyakir ada juga disini siapa langkah ini yang itu bos bisa balikin lagi kau bisa balikin dua kali dia bos senjatanya palu enggak terima kasih tapi untuk persenya aku ambil aja karena aku nggak bisa juga buat bersengan ambil yang buat demik rolling aja duduk dannya meskipun aku nggak bisa ngedemek musuh dengan gede gitu aku bisa nyicil dia gitu harusnya ya kalau sesuai teori sih Oke bentukkanmu agak ngeri juga ya bisa dibilang ngeri dan bisa dibilang keren juga makanin semua rajin dan dia bisa ngeluarin sepatu dari satu map ke map dari ujung ke ujung gak seranganmu hilfes aku lupa kalau dia benar-benar ujung-ujung bersengan nice kebantu sama rolinya kepalamu nggak papa Kak berdarah sebegitu banyaknya di tanjepin itu bos dan kenapa nggak kau lepasin juga itu apa ini Oh smallgif ambil smallgif aja wuhh banyak banget yang sakit baru aja aku tadi bilang pulgu udah hilang dari penyakit gitu jadi nggak banyak yang sakit-sakitan tiba-tiba sekarang mulai banyak yang sakit-sakitan bos dikarankan kutubkan dari si kalamar ini aku udah nanam banyak dandelion jadi harusnya buat obat mereka ada banyak ini nggak sampai kehabisan lagi harusnya wah banyak banget yang sakit 4 orang bos langsung sakit bos harus banyak-banyak nanam dandelion ini aku sebelum bisa ngalahin si kalamar hari ini ah dandelion kurang habisan ya aku udah nanam banyak dandelion jadi harusnya buat obat mereka ada banyak ini istirahat aja kau kau istirahat aku lagi seneng banget aku sama piksonnya aku lagi seneng banget aku sama piksonnya mungkin ada sehari aku dengerin beksonnya tetap lebih dua kali bahkan sampai bisa tiga kali lagi hujan kayak gini bagus banget apalagi buat men ngambil tanaman jul terimakasih kau udah dateng berbantu Grimerna nggak perlu diganti namanya dikaren-karen bentar lagi dia bakal tinggal juga dibilang kayak gitu kejam juga nggak sih mau ngomong kayak gitu bos nah ini baru bosnya salios nggak bakal ganti kalau nama bos nggak bakal ganti bos sembuhin dua orang itu itu pun kalau aku punya sih nggak cuma bisa nyembuhin satu orang aja buat ritual mana ritual buat ngebuat orang yang udah meninggal jadi pupu nggak ada ya ini next tinggal nunggu waktu aja ini bakal full ini bos makamku ini dikarenakan banyak kuda yang masuk ke umur tua dan bentar lagi bakal banyak yang meninggal juga rekan pancing oke jadi sampai sini dulu video full top dalam kali ini kita udah ngelain si lesi bahkan udah ngelain juga si bos ketuanya si hacker terus sama ini otw ke yang ngelain ke bos ketiga atau besoknya yang ketiga ini bos apa ini tarot apain barfes bonus resource 25 more damage during the day drop a friendly bomb when ambil paja bos jadi ada kemungkinan apa serangan kita bakal ngeluarin api gitu bos ya jadi next kita bakal coba untuk ngalahin si kalamar bos meskipun aku nggak tahu kita bakal ngabisin waktu berapa lama untuk ngalahin si kalamar itu tapi untuk sampai sekarang cult of the land ini nyenengin buat dimainin mungkin kalau ini aku nggak record ya aku bisa ngabisin seharian penuh buat mainin ini bos nggak bakal inget sama makan sama minum gitu kayak aku jaman waktu masih sekolah dulu bos jaman-jaman PS2 dapat apabila habis beli game baru gitu kayak beli game Harvest Moon meskipun jatuhnya konsepnya atau latar belakang dari game ini dark gitu ya tapi nyenengin buat dimainin jatuhnya kayak Harvest Moon versi dark aja ya dan untuk gameplaynya mungkin dikarenakan aku udah pernah main apa namanya ades ya jadi nggak terlalu susah juga gitu tapi tingkat kesulitannya mungkin perlu pembiasaan sama senjata-senjata barunya kayak palu gitu terus sama kayak pasif dari jubahnya itu kayak yang warna kuning itu kalau nggak biasa gitu susah banget bos kalau menurut tuh sih jadi kalau pengen main cepet untuk nyelesaikan ini game ya pakai yang jubah merah ini aja main-main amat tapi kalau kalian percaya dengan skill kalian sendiri atau player skill kalian sendiri gitu gameplay kalian udah sangat waw gitu di game-game kayak gini roplek kayak gini ambil yang jubah lainnya bos kalau aku nggak aku mainin game ini pengen aku bawa dengan santai aja jadi nggak terlalu jadi beban pikiran juga gitu bos nggak terlalu jadi tekanan makanya ini mainin dari kemarin episode-nya jatuhnya cuman mancing ngurusin farm kalau nggak gitu ya ngebikin bangunan baru gitu rata-rata cuman apa membesarkan kult wajah bos jatuhnya di episode-nya untuk battlenya ya skip 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 paling ambil yang bagian serunya aja dikarenakan jatuhnya hampir sama semua sih battlenya nggak ada yang kayak berbeda banget gitu nggak paling cuman kayak waktu ngelawan si Heket tadi nyenengin banget bos serius wow jika rekan bentuk apa bentuk badan dia yang gede banget terus kayak gitu terus dia ngeluarin projectel banyak banget dan keluarin anak buah juga sebegitu banyaknya jadi banyak banget yang harus diperhatikan dan harus ngedamag dia juga gitu terus-terusan bos itu yang agak bukan agak susah nyenengin buat dilakuin kalau dibilang untuk ini game rekomen apa nggak sangat rekomen sih aku malah dari mainin game ini aku jadi pengen mainin satu game lagi dari studio yang sama yang bikin cult of the land ini don't starve itu game pertama mereka sebelum cult of the land bos sempat kepikiran pengen kebeli game itu tapi jatuhnya kalau abis mainin cult of the land terus langsung lanjut ke game itu takutnya bosen gitu bos karena kebanyakan main game kayak gitu jatuhnya kalau mainin game dengan konsep yang sama gitu perlu istirahat aku nggak bisa langsung habis dari satu game lain kayak dari sim 1 langsung lompat ke sim 2 gitu nggak perlu ada jedanya kalau nggak gitu aku bakal bosen main game ya jadi sampai sini dulu video cult of the land kali ini semoga kalian suka sama videonya dan semoga kalian suka sama cult of the land juga selesai unik video and always enjoy the game dan biarkan aku mancing selama 2 hari penuh di dikenakan lagi ada dari apa pemberkatan di tempat mancingnya ini jadi bisa dapat banyak kan bos itu aja ikannya keluar terus-terusan waktu kemarin pemberkatan itu kalau waktu di videonya mungkin cuman ada 5 menit atau 10 menit gitu waktu aku mancingnya bos nggak sampai 10 menit sih 5 kalau nggak 2 menit gitu padahal sebenarnya waktu mancingnya itu aku bisa ngabisin waktu sejam sampai 2 jam gitu cuman mancing aja cuman dikarenakan aku pikirin masalah durasi video juga gitu jadi aku percepat juga bye bye sampai jumpa lagi tapi... kannya nggak habis-habisnya udah habis sih kan ini habis oke ay